Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya yaitu jahri muhiran teman-teman oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips seputaran HP Android teman-teman ya jadi yang akan sampai situ bagaimana sih cara membuat keyboard di HP Samsung menjadi melayang teman-teman tadi keyboardnya itu tidak berhenti di sini dia bisa melayang kita tarik ke atas kita tarik ke bawah kurang lebih seperti itu bagaimana caranya simak video ini sampai selesai teman-teman ya bagi yang belum subscribe saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman mengatakan update-an terbaru dari channel ini Terima kasih Oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya nah disini tampilan awalnya keyboardnya seperti ini teman-teman jadi teman-teman tinggal keluar saja di layar utama teman-teman masuk ke pengaturan handphone atau setelan oke setelah masuk setelan seperti ini teman-teman scroll saja ke bawah disini saya menggunakan Samsung j6 plus teman-teman ya jadi tampilannya seperti ini mungkin untuk HP-HP Samsung yang lain hampir mirip teman-teman teman-teman pilih saja manajemen umum kemudian teman-teman pilih lagi bahasa dan input selanjutnya setelah muncul seperti ini teman-teman pilih yang keyboard pada layar ya Oke selanjutnya teman-teman pilih lagi yang keyboard Samsung Nah setelah muncul seperti ini teman-teman pilih lagi ke gaya dan letak Oke Nah nanti akan muncul seperti ini teman-teman teman-teman pilih mode jadi disini ada pilihan mode pilih saja nah disini ada pilihan teman-teman keyboard standar satu tangan atau melayang teman-teman langsung pilih saja yang melayang nah setelah dipilih nanti dia akan berubah tulisannya menjadi keyboard melayang sekarang saya coba lagi atau kita coba lagi masuk ke pengetikan lagi teman-teman saya coba masuk keyboardnya Nah disini keyboardnya sudah melayang teman-teman ya jadi keyboardnya sudah bisa kita tarik-tarik bebas sih jadi melayang dia Oke mungkin sekian dulu trik dari saya apabila teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar Sama sekali lagi saya minta tolong jangan lupa like subscribe dan share terima kasih wassalamualaikum